Intro Liverpool dan Mohamed Salah makin rumit Menurut laporan Mirror, Senin 27 Juni 2022 Dua belah pihak menolak untuk mengalah terkait tuntutan gaji Jika Liverpool tak berhasil membujuk, mereka terancam kehilangan Salah secara gratis musim depan Namun, prospek Salah menilakan Liverpool musim panas ini sangat tidak mungkin Karena Darats telah memasang label harga Rp60 juta untuk pemain yang mencetak gol 31 dan 16 asis musim lalu Dengan klub asing manapun yang dapat mengamannya striker tersebut Kepera kontrak musim 1 Januari Sepertinya tidak ada tim yang mau berkomitmen untuk penilaian Liverpool Real Madrid dan Barcelona harus disebut-sebut sebagai kemungkinan tujuan Salah Saya berharap bisa bermain selama bertahun-tahun Mengapa tidak? Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan Jadi mungkin suatu hari saya akan bermain di Spanyol? Kata Salah Faktor gaji menjadi ganjalan Salah diduga ingin menjadi satu dari enam pemain dengan bayaran tertinggi di dunia Ia menginginkan gaji Rp400.000 kurang seling berpekat Bagi Liverpool, tuntutan itu berat Mereka tidak siap untuk memenuhi tuntutan gaji meskipun dia penting bagi tim Mau tidak mau, Liverpool harus ancang-ancang kehilangan sang Bomber secara gratis Liverpool sekarang sedang mempersiapkan dengan kemungkinan Pemain berusia 30 tahun itu meninggalkan klub secara gratis pada akhir musim 2022-2023 Laporan itu mengklaim bahwa Liverpool masih yakin Bahwa Salah akan tampil ke level terbaiknya musim depan Di tengah ketidakpastian seputar masa depannya Hubungan pemain Mesir itu dengan Jordan Klub juga akan tetap baik Fuller sadar akan ancaman yang diberikan salah kepada Liverpool Mohamed Salah mengatakan dia akan berada di Liverpool musim depan Terlepas dari apa yang terjadi dengan kontraknya yang jelas merupakan ancaman Kata Robbie Fowler Diskusi mengenai kontrak baru telah berlangsung selama beberapa waktu Tetapi tidak ada dokumen yang ditandatangani dan pemenang sepatu emas 3 kali dapat pindah gratis pada tahun 2023 Upaya sedang dilakukan untuk mencegah kejadian seperti itu terjadi Terutama karena Sadio Mane telah pindah ke Bayern Munich Tetapi Fowler percaya lebih banyak yang harus dilakukan untuk meyakinkan bintang Mesir Posisinya di antara elit global sudah diakui Pria yang menjalin dua masa bermain di Anfield selama hari-harinya bermain dan dikenal sebagai The God oleh para pendukung Tarant Mengatakan kepada The Mirror Saya tidak akan berpura-pura tahu apa yang terjadi dengan kontraknya Tapi jelas jawabannya adalah tidak banyak Dan itu meninggalkan begitu banyak pertanyaan yang belum terjawab Satu hal yang jelas Klub telah melakukan beberapa perhitungan yang sangat jelas, tepat, dan tanpa emosi dengan Mane Dia berusia 31 tahun pada bulan April Memiliki banyak hal di kakinya dan menginginkan kontrak besar sebagai salah satu pemain terbaik di dunia Saya tidak menyalahkan dia ada untuk itu Mane setara dengan hampir setiap bintang kelas dunia saat ini Dan memang menginginkan pengakuan itu dengan tarif yang berlaku untuk kontrak besar terakhir dalam karirnya Apa yang jelas dilakukan Liverpool adalah menjalankan analisis mereka yang mereka lakukan Dengan sangat baik dan memutuskan menjualnya untuk membeli Darwin Nunes Dan mempertahankan struktur gaji mereka adalah yang tepat untuk klub Ini menimbulkan pertanyaan perhitungan apa yang mereka lakukan pada salah Tutup Fowler Liverpool datangkan tiga pemain baru Klub sudah lebih dari senang Liverpool telah merekrut tiga figur senior ke dalam squad Musim panas ini, The Jordan Klub senang dengan squadnya Kedatangan pemain lainnya diperkirakan tidak akan terjadi Ini adalah kalimat yang menjadi akrab setelah kedatangan Kelvin Ramsey Rekrutan ketiga Liverpool musim panas ini setelah kedatangan Fabio Carvalho dan Darwin Nunes Bisnis telah memenuhi banyak kebutuhan dalam squad Membuat klub senang dengan apa yang dia dapat Menurut James Pierce dari The Athletic Tanggapan banyak orang terhadap fakta itu cukup beragam Dan muncul pertanyaan tentang bagaimana dengan seorang geladang baru Ini adalah kebutuhan yang telah dikatakan Akan ditandatangani musim panas mendatang Joe Gellingham dan Borussia Dortmund disebut sebagai target yang kemudian bisa bersedia Aurelian Chomeney dari Monaco menjadi target musim panas ini Tetapi memilih Real Madrid sebagai tujuan pilihannya Tetapi The Reds tidak berada dalam perlombaan kesepakatan senilai 100 juta euro Klub tidak akan puas dengan terbaik kedua atau jeda Dalam pencarian lini tengah mereka Membuat para petinggi klub puas dengan tiga pemain yang datang Jauh dari biasa bagi Liverpool untuk menunggu waktu mereka Untuk mendatangkan pemain yang tepat Orang hanya perlu melihat orang-orang Seperti Virgil van Chak dan Ibrahima Konate sebagai contoh Peringatan untuk menunggu Seperti biasa hanya akan berubah Jika proposisi yang menarik muncul dalam beberapa minggu mendatang The Reds tentu memiliki lini tengah dengan delapan opsi senior saat ini Sementara beralih ke 4-2-3-1 Juga akan mengubah cara klub memanfaatkan asetnya di lini tengah Kontraksi salah satu tahun Bagaimana Masa Depan Oxlade-Campbell Lane? Dengan hanya kontrak sisa satu tahun Masa Depan Alex Oxlade-Campbell Lane telah dibahas secara luas Dan itu telah membuat laporan yang beragam Mengenai rencananya untuk musim 2022-2023 Pemain berusia 28 tahun itu menemukan waktu bermain reguler Untuk tim Jordan Club Dengan hanya mengumpulkan 1.511 menit bermain selama musim lalu Meskipun sudah kembali bugar penuh Oxlade-Campbell Lane diabaikan Dan tidak tampil untuk Liverpool setelah laga tandang ke Tottenham Forest Di Piala FA pada bulan Maret Itu menyebabkan spekulasi bahwa kepindahan akan menjadi rencana musim panas ini Daripada menunggu satu tahun lagi untuk melihat kontraknya berakhir Berbagai minat telah dilaporkan untuk mendapatkan jasanya Termasuk West Ham Karena Liverpool dikatakan telah memberikan lampu hijau Untuk transfer musim panas ini Dengan harga 10 juta penstilling sudah cukup untuk menyegel kesepakatan Tapi Eco mungkin kemudian melaporkan Bahwa orang dalam Anfield mengatakan bahwa Saat ini tidak ada rencana untuk menjualnya Di jendela transfer ini karena ia tetap menjadi bagian dari rencana Liverpool Jika WI Plus tidak cukup James Pearce dari Datatik sekarang telah menyatakan bahwa Liverpool akan mengelangi jualannya jika kesempatan yang tepat muncul Mengelangi penilai 10 juta penstilling dan dipatok The Reds Pemain berusia 28 tahun itu tampil 29 musim lalu Dan tahu dia bisa menemukan lebih banyak waktu bermain di tempat lain di Liga Premier Dengan kontrak satu tahun yang tersisa Dan Piala Dunia 2022 yang ada di depan mata Lebih masuk akal jika Oxlade-Campbelline meninggalkan Anfield Terima kasih telah menonton!